Upaya percepatan dari penyaluran kredit usaha rakyat atau KUR terus dilakukan. Pemerintah pun melonggarkan syarat penerima KUR, asalkan kredit digunakan untuk kegiatan yang produktif. Salah satu stimulus dalam paket kebijakan ekonomi pemerintah adalah dengan memperluas cakupan penerima kredit usaha rakyat. Bahkan pemerintah juga telah menurunkan bunga kredit usaha rakyat dari 22% menjadi 12%. Untuk mempercepat penyaluran KUR yang ditargetkan mencapai 30 triliun rupiah, pemerintah pun mempermudah syarat pengajuan KUR. Salah satu bank penyalur KUR, BRI, menggenjot realisasi penyaluran KUR dengan memberikan kemudahan akses bagi masyarakat. Direktur utama bank BRI, Asmawisya, mengatakan akses kemudahan yang diberikan diantaranya melakukan kunjungan ke pasar-pasar untuk memberikan kemudahan pada pelaku UKM untuk mendapatkan KUR. Kemudian kita menggunakan memanfaatkan teknologi, namanya LAS. LAS itu adalah Loan Approval System. Jadi petugas BRI datang ke pasar, pada saat dia di pasar, dia menganalisa, kemudian pada saat yang sama dia datang ke kantor sudah bisa realisasi misalnya. Sejak diluncurkan pada Agustus hingga saat ini, BRI sudah menyalurkan KUR 50 triliun rupiah. Besaran penyaluran ini sudah diselurkan pada 300 ribu debitur. Asmawis optimis, target penyaluran KUR sebesar 17 triliun rupiah hingga akhir tahun dapat tercapai. Sesuai dengan target anggaran pendapatan dan belanja negara perubahan tahun 2015, target penyaluran KUR tahun ini sebesar 30 triliun rupiah. Untuk subsidi bunga, pemerintah menggelontarkan dana 1 triliun rupiah. Rencananya, tahun depan bunga KUR akan kembali turun menjadi 9 persen. Dari Jakarta, Bekti Pemburu Ningsih, Mukles FND, Metro TV